3 orang kumpulan anak pang yang selama ini beraktivitas mengamen di wilayah Langsa pada Selasa, 7 Mei 2024, diamankan petugas Satpol PP dan WH Langsa. Mereka digerebek petugas pemko Langsa, ketika melakukan pesta sabu di bekas kantor DPK Aceh Timur, di Gampong Jawa, kecamatan Langsa Kota. Selama ini kantor besar yang masih terbengkalai dan kini sudah menjadi aset pengko Langsa itu dijadikan lokasi tempat berkumpul dan menginap kelompok anak-anak pang. Kasatpol PP dan WH Langsa, Rudy Selamat, kepada serambinius.com, membenarkan, petugasnya berhasil mengamankan 3 orang pemuda kumpulan anak pang ini saat mereka mengkonsumsi narkotika diduga sabu. Mereka digerebek petugas Satpol PP dan WH Langsa sekitar pukul 11 saat melakukan pesta sabu-sabu di belakang atau dalam area ex-kantor DPK Aceh Timur. Awalnya petugas Satpol PP mendapat laporan masyarakat bahwa pelaku sedang melakukan aktivitas mencurigakan, sehingga petugas langsung bergerak ke lokasi. Saat petugas tiba, mereka sedang mengkonsumsi sabu dan dibuktikan dengan diamankannya juga barang bukti satu paket plastik putih di dalamnya berisi serbuk putih sabu. Selain itu juga ditemukan dua alat digunakan untuk menghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol mineral dengan dilengkapi kaca pirek. Tiga orang anak pang bersama barang bukti narkotika jenis sabu itu telah diserahkan ke pihak berwajib Satres Narkoba Polres Langsa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.